Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Uja Asamari dari kelas 2D NPM saya 211-0631-07-01. Di sini saya akan presentasikan tentang materi pertumbuhan dan kekembangan. Pertama itu ada pengertian, pengertian, pertumbuhan, pengertian, pertumbuhan, dan pertumbuhan. Pertumbuhan ialah proses transmisi dari konstitusi fisik atau keadaan tubuh atau keadaan yang hereditary dalam proses aktif secara berkembang berkerasional. Hasil pertumbuhan antara orang yang berada di keadaan anak seperti tinggi berada di keadaan. Sedangkan yang bermaksud dengan kekembangan adalah perubahan-perubahan yang bersifat kualitatif berkaitan dengan kompleksitas fungsi-fungsi fisik dan fisik. Secara sederhana dikatakan bahwa kembang, artinya pertumbuhan besar dan kembang, artinya akan berkembang. Di sini ada definisi, 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 definisi pertumbuhan dan kekembangan. Definisi pertumbuhan itu bertambahnya hukuman fisik dan sepertumbuhan yang bersifat kualitatif sehingga dapat berikir seperti lebih panjang atau lebih kompleks atau bersifat kualitatif. Definisi pertumbuhan dan kekembangan yang sebenarnya adalah prosesnya terjadi bersama-sama. Di sini ada kebedaan, pertumbuhan dan kekembangan. Kebedaan yang pertama itu ada dari cara mengukurnya. Jika telah mengukur di pertumbuhan itu, kualitatif sehingga dapat digambarkan dalam bilangan. Jika telah mengukur di pertumbuhan itu, sifat kualitatif sehingga tidak dapat digambarkan dalam bilangan. perbedaan itu ada perbedaan terlihatan. Jika terlihatan dalam pertumbuhan itu dapat digambarkan sewa fisik, jika tidak dapat digambarkan sewa fisik, melainkan secara fisiologis. Itu ada perbedaan di kota terbatasnya. Jika berada dalam kekembangan, kota terbatasnya itu pada usia, prosesnya tidak terbatas usia. Lalu ada perbedaan dan tumbuhan perkembangan di dalam kekembangan. Jika kekembangan itu bersifat investibel atau tidak dapat digambarkan. Jika perkembangan bersifat inversibel atau dapat digambarkan. perbedaan dan tumbuhan perkembangan di dalam kekembangan. Jika perbedaan dan tumbuhan perkembangan. sebuah faktor-faktor yang pengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor-faktor yang terkenal. Sifatnya itu, sifatnya itu. Sifatnya itu. Sifatnya itu. Sifatnya itu. Sifatnya itu. Dapat di dalam setiap sel. Jika faktor kan. Que defer. Sifatnya itu jugak化 dasuar-faktor gitu sinyawa organika ketiga yang terdapat dalam kehidupan. Pengaruh sebuah fab 그때ktor produksiまた bertumbuhan dan latar pelkembangan yaitu dalam faktor-faktor eksternal yang terkenal. Sifatnya itu adalah seperti di dalamnya proses fotosintesis makanan maka dua itu dipakai di tengah itu adalah lingkungan karena lingkungan itu sangat mengerti pertumbuhan mikrofonan maka itu adalah suku darah cahaya dan kelompokan di sini juga ada jenis jenis pertumbuhan pada hewan dan pertumbuhan dan kekembangan pada jika pada hewan terjadi di seluruh bagian itu terjadi hanya pada di daerah medis sehingga dari proses pembuatan dan terus terjadi bahan hewan mencapai usia dewasa bahan hewan dapat dibandingkan di 2 bagian itu fase endronik dan fase DM fase endronik adalah pekembangan hari agar sampai ke sebelumnya setelah tumbuh ini terjadi di daerah aktivitas bila dibandingkan dengan jaringan meristem dikambiung oleh karena itu tumbuhan pada tumbuhan yang terkebedakan menjadi dua macam-macam pertempatan ada di sini juga ada psikologi pertimbangan seperti di sini dari umur 1-2 tahun kita sudah bisa mengenal buku terus tinggi kita tambah terus di umur 3-4 tahun itu tingginya menambah lagi terus di umur 4-4 tahun itu tingginya nambah lagi itu psikologi pertumbuhan dan pertumbuhan kita mengenal berbagai mulai dari dari mulai menjadinya sepuluh iya iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati